Hai 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 hai, balik lagi bersama Suwangi Marora Yala ANF U15 baru saja usai Timnas Indonesia U15 harus puas berada di peringkat ketiga Setelah bertanding melawan Timnas Vietnam U15 Dalam laga perebutan tempat ketiga di Stadion IPI 1 Cimburi, Thailand Jumat 9 Agustus 2019 Squad berjulukan Garuda Asia itu menang 3-2 lewat adu penalti setelah bermain 0-0 dalam waktu normal 80 menit Di balik perjalanan Timnas Indonesia U15 ini Ternyata ada kisah pilu dari salah satu pemain yang berasal dari Papua guys Ya, Aleksandro Felix Kamuro Pemuda asal seorang ini ternyata menyimpan kisah memilukan dalam perjalanan karir sepak bolanya guys Nah, sebelum kita jauh membahas fakta menyedihkan dari seorang Felix Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya guys Karena tanpa kalian kami hanyalah butiran debu di tanah emas ini Karena ada kau yang buat senyaman Karena ada kau yang selalu tenangkan Jauhkan saya dari keraguan Kada yang sanggup memisah Aleksandro Felix Kamuro menjadi salah satu pemain di squad Timnas Indonesia untuk Piala AFF U15 Pemuda yang lahir di Kota Sorong pada tanggal 19 Agustus 2005 ini Telah menyukai sepak bola sejak masih berumur 9 tahun Felix sangat mengidolakan Boa Solosa Sang legenda hidup sepak bola Papua yang saat ini masih aktif membela tim Mucara Hitam Persipura Jayapura Kalau ini mah idola semua orang ya guys Selain itu, Felix juga mengidolakan seorang pemain sepak bola Brasil Yang bermain untuk Real Madrid dan tim nasional sepak bola Brasil Ya, si Kribo yang menjadi back andalan Real Madrid saat ini Siapa lagi kalau bukan Marcelo Sierra Nah, ada yang aneh nih dari si Felix ini Walaupun Felix menyukai sepak bola Ternyata Felix mempunyai hobi bermain bola basket guys Padahal kan, biasanya pemain sepak bola kalau bukan hobi main PS Ya, main bola kaki Ya, yang penting sama-sama main bola ya guys Aleksandro Felix Kamuru Aleksandro Felix Kamuru memulai karir sepak bolanya di SSB Gamayogyakarta Dia masuk pada tahun 2014 sampai 2018 Nah, saat ini Felix tercatat sebagai pemain klub Barito Putra U16 Bahkan sepak bola Alexander Felix ternyata menjadi perhatian tersendiri oleh Coach Bimasakti Coach Bimasakti memasukkan nama Felix dalam 23 nama yang masuk dalam squad timnas U15 pada ajang Piala AFF U15 di Thailand Wah, hebat ya guys Dari 5 laga yang dilalunya di timnas Indonesia U15 Felix selalu menjadi starter dan cuma 1 kali diganti pada menit ke-59 saat Indonesia mengalahkan Myanmar 5-0 Mingar kelahiran seorang ini berhasil mengoleksi satu gol yang dicetaknya ke gawang Filipina saat itu Di timnas U15, Felix terlihat sangat piawai serta Ciamik telah mengolah si kulit bundar Ia pun seringkali melakukan akselerasi melalui sayap Posisi minger pun sudah tersemat ke dalam dirinya Untuk menyerang maupun bertahan ia pun sudah paham temponya Karena gaya bermain tersebut, Felix dijuluki titisan sang legenda Ortizan Solosa Walaupun Felix dan teman-temannya tidak lulus ke final dan hanya berhasil menjadi peringkat ketiga Pada ajar piala EFU 15 2019 Kita perlu mengapresiasi kerja keras dari para garuda muda Indonesia ini Salih buat adik-adik ini ya guys Nah, balik kesuksesan Aleksandro Felix Kemuru Ternyata, bocah ini menyimpan kisah memilukan dari perjalanan hidupnya Sedih guys kalau dilanjutin Kita ganti beksan dulu ya biar lebih dramatis Aleksandro Felix Kemuru adalah seorang anak yatim piatu Di usianya yang beranjak 14 tahun Felix sudah hidup sebatang kara Felix tak pernah bertemu dengan sosok ayahnya yang meninggal sejak dirinya lahir Tak cukup sampai disitu Felix juga harus berpisah dengan ibunya yang meninggal kala dirinya masih sangat kecil Meski harus menjadi yatim piatu sejak anak-anak Felix tak mau menyerah untuk mengejar cita-citanya Felix mengaku sering bermimpi bertemu orang tuanya Dalam mimpinya, orang tua Felix selalu bilang agar dia terus semangat dan terus berjuang Felix yakin orang tuanya akan selalu memberi semangat kepada dirinya Meski bukan dalam bentuk fisik Satu hal yang menjadi cita-cita Felix bisa bermain di timnas Indonesia Senior Sedih ya guys Tapi salut sama Aleksandro Felix Kemuru Walaupun hidup tanpa kedua orang tuanya Semangat menggapai cita-citanya tak pernah budak Kita harus mencontoh semangat Felix ya guys Ya kita doakan semoga Felix bisa masuk timnas Senior Dan bisa membanggakan kedua orang tuanya dan masyarakat Indonesia Nah itu tadi cerita haru dari seorang anak Papua yang memiliki semangat luar biasa dalam menggapai cita-citanya Walaupun hidup tanpa kedua orang tuanya Semoga cerita hidup Felix bisa menginspirasi kita Jangan pernah menyerah guys sebelum kalian ngelakuin apa-apa Setidaknya mulai aja dulu Siapa tau aja nasib kita sama dengan si Felix ini Oke sebelum kita pamit jangan lupa like, komen, dan share video ini Agar teman-teman yang lain bisa terinspirasi dari kisah si Felix Sampai jumpa di video-video berikutnya See you